Kita awali seputar Bandung Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa ratusan guru honorer di sekolah dasar dan sekolah meninggal pertama di Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Sianjur, Mogok mengajar. Para guru tersebut menuntut pemerintah segera memperjelas status mereka. Akibat aksi tersebut, ratusan murid terpaksa tidak belajar. 252 guru honorer SDN dan SMPN di Kecamatan Sindang Barang, Mogok mengajar. Mereka menuntut pemerintah terkait kejelasan status guru yang sudah 10 hingga 15 tahun menjadi honorer belum diangkat menjadi pegawai krisipil atau PNS. Akibatnya kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Salah satunya di SDN Cisere, siswa tidak mendapatkan pelajaran karena 90% guru berstatus honorer. Tidak mengajarnya guru honorer membuat para siswa merasa bingung. Para siswa dan orang tua berharap keadaan ini tidak berlangsung lama. Ada yang gak belajar? Enggak. Kenapa? Gurunya tidak ada. Gurunya tidak ada. Ada kemana? Mogok. Mogok. Harapan ibu selaku orang tua dengan pendidikan seperti ini terhadap pemerintah apa bu? Ya, harapan saya terhadap pemerintah harusnya guru honor itu diperhatikan. Kalau misalkan ini berkelanjutan, nasib anak ibu gimana tuh? Ya, saya sangat kecewa sekali. Gimana nasib anak saya nanti? Sementara itu kepala sekolah meminta pemerintah memperhatikan masalah guru honorer ini. Tanpa guru honorer, pihak sekolah tidak bisa melakukan proses belajar mengajar dengan maksimal. Namun sekarang ini mau kerja, pihak sekolah tidak menyuruh karena ini hak mereka. Tapi pihak sekolah mohon perhatian, terutama kepada pemerintah pusat dan daerah, mohon diperhatikan terutama ini tenaga honor yang sudah puluhan tahun membakti kepada SD. Para guru honorer berencana mogok mengajar hingga keluar keputusan dari pemerintah. Bahkan mereka berencana menggelar aksi lebih besar dengan turun ke jalan menuju istana di Jakarta 30 Oktober nanti. Hari Setiawan, Bandung TV